Intro Halo sahabat-sahabat, welcome back to The Project YouTube Channel Lagi sama Reisha, hari ini masih di suasana menuju mudik Banyak banget nih mobil yang datang ke Auto Project Garage untuk pemasangan aksesoris Yang paling laris manis yaitu crossbar dan juga roofbox Nah, ada beberapa mobil yang datang kesini untuk pemasangan aksesoris tersebut di sahabat Toto Dan pertama, lagi ada All New Fortuner yang memasang crossbar dan juga roofbox Masa aja kita kepoin yuk Oke, yang pertama udah dipasangin sahabat Toto, ini adalah crossbar khusus untuk mobil All New Fortuner Seperti namanya crossbar khusus, ya bener banget crossbar ini hanya bisa digunakan oleh mobil All New Fortuner Kalian bisa lihat ya, ini tuh langsung menggigit ke bagian roof rail yang sudah ada di mobil All New Fortuner-nya Nah, kalau bisa kalian memakai crossbar khusus, dia itu desainnya lebih menyatu dengan bodi Dan juga yang pastinya lebih menggigit dengan sempurna ke bagian roof rail Karena bagian baut-bautnya sudah disesuaikan dengan roof rail bawaan dari si All New Fortuner-nya Ini crossbar sudah dipasang di bagian atas mobil si All New Fortuner-nya Langsung aja kita coba goyang-goyangkan, apakah dia bakal copot? Langsung aja ya Nih Tuh, ini mobilnya sahabat Toto yang goyang Jadi crossbar ini sudah tertampar dengan sempurna Nah, kebetulan customer ini lagi bingung nih sahabat Toto Bingung banget mau pilih roof box yang warna putih atau yang warna hitam Makanya keuntungannya kalau misalnya teman-teman langsung ke Auto Project Garage Bisa langsung melakukan fitting Jadi bisa dites dulu nih roof box mana sih yang cocok di mobilnya Nah, tadi udah dicoba ini roof box tipe yang limitless Ini kapasitasnya adalah 550 liter Jadi cukup besar juga ya Kalau misalnya kalian mau barang-barang seperti koper ataupun kardus Masih muat di dalam roof box si limitless ini Nah, tadi customer-nya udah coba yang warna putih Dan sekarang ini sudah tertempel di bagian atas yang roof box limitless warna hitam Wah, keren banget ya sahabat Toto Setelah dipasangkan crossbar kemudian roof box ini Jadi tampilan si All New Fortune-nya juga makin sporty dan juga makin gagah Jadi nggak cuma fungsional aja bisa membawa barang-barang Tapi tampilan All New Fortune-nya jadi berbeda banget Yang pastinya jadi siap banget buat dipakai mudik Nah, buat sobat Toto yang belum tahu nih fungsinya roof box ini apa sih Jadi kalau misalnya kalian bawa barang-barang Apalagi mau perjalanan jauh, mau road trip ataupun mau mudik Space bagasi yang cukup kecil di belakang itu bisa digunakan untuk barang-barang lain Tapi kalau misalnya kalian butuh space tambahan Kalian bisa menaruh barang-barang kalian di bagian roof box-nya Nah, seperti yang saya informakan tadi Kalau misalnya roof box di midless ini memiliki kapasitas sebesar 550 liter Kurang lebih bisa muat koper, kemudian ransel, kardus juga masih bisa muat Nah, juga roof box dari Auto ini juga memiliki beberapa keunggulan Yang pertama ini adalah dia memiliki kapasitas ukuran yang beragam Dari 360 liter sampai dengan 575 liter Jadi kalian bisa sesuaikan aja dengan ukuran mobil kalian dan juga kebutuhan kalian Dan kedua, dia ini sudah terdapat kuncinya Jadi kalian gak perlu khawatir kalau misalnya di tengah jalan bakalan kebuka Ataupun bakalan copot, tenang aja gak bakal Karena kita juga menyediakan kunci dari si roof box ini Nah, kalian juga gak perlu khawatir apakah roof box ini di tengah jalan ketika kalian berkendara Bakal copot karena dia juga sudah tersedia bracket-bracketnya Tersedia 4 bracket yang bakal menggigit ke bagian crossbar-nya Dan memiliki metode pas klik Jadi bakal aman banget ketika kalian memakai roof box ini saat berkendara Nah, kemudian yang terakhir adalah bisa dual side open Jadi bisa dibuka ke bagian kanan dan juga bagian kirinya Kalau misalnya nih, sahabat Auto lagi markir di daerah yang bagian kirinya sempit Tinggal buka roof box-nya aja dari sebelah kanan Begitupun juga sebaliknya Jadi praktis dan fungsional banget Nah, kalau misalnya kalian nih mau bongkar pasang ketika kalian pulang ke rumah Gak mau pakai roof box-nya, tenang aja Kalian juga bisa mudah banget melepas si roof box dari mobil kalian Jadi tinggal dibuka aja karena memakai bracket-nya dengan metode fast klik Jadi mudah dibongkar pasang ini gak bakal nyampe 5 menit ketika kalian mau bongkar pasang si roof box dari Otorek Nah, sahabat Auto gak cuma all new Fortune Ray aja yang pasang crossbar khusus dan juga roof box Tapi kita juga kedatangan mobil lagi nih, sahabat Auto Ada all new CR-V tipe yang prestis yang akan melakukan pemasangan beberapa aksesoris Yang pastinya bisa mendukung kegiatan mudik atau road trip kalian Nah, bener banget CR-V ini memilih dua aksesoris Ada aksesoris roof rail dan juga ada aksesoris crossbar Seperti yang kalian lihat, kalau misalnya bagian atas ini, CR-V presis ini belum ada roof rail-nya Jadi kalau misalnya mau pasang crossbar, harus pasang roof rail-nya dulu Karena roof rail Auto Project ini, dia bisa dijepit dengan crossbar alias bisa menahan beban Nah, setelah memasang roof rail, nanti bodi dipasangkan crossbar khusus untuk mobil CR-V Nah, kemungkinan kalau misalnya mau memakai crossbar khusus yang pastinya lebih menyatu dengan bodi Kemudian kaitan atau bowed-bow itu juga sudah disesuaikan dengan bagian roof rail-nya Jadi bisa menggigit dengan sempurna Nah, langsung aja yuk, kita bakal lihat ketika lagi dipasang roof rail dan juga crossbar buat all new CR-V ini Nah, sahabat foto yang tadinya all new CR-V-nya itu bagian atasnya kosong alias cuma ada karetnya Sekarang sudah kita pasangkan roof rail dari Auto Project yang dimana roof rail-nya ini juga bisa menahan beban alias bisa dijepit dengan crossbar juga Nah, pemasangannya kalian juga gak perlu khawatir karena ini sudah plug and play Ini kalian bisa lihat ya, ini warnanya glossy black jadi senada sama warna si bodi mobil CR-V-nya Jadi kalau misalnya dipakai crossbar pun tampilannya jadi lebih berbeda juga nih sama CR-V yang belum kita pasangkan roof rail sebelumnya Kita buktiin ya, katanya kan ini bisa mengangkat beban dan juga dijepit dengan crossbar ya Pastinya harus menempel dengan sempurna di bagian bodi mobilnya Ini udah dipasangin, kita coba goyang-goyangkan Tuh, yang goyang ini mobilnya ya sahabat foto Jadi roof rail-nya memang sudah sempurna menempel di bagian bodi mobilnya Nah, roof rail-nya udah tapi kustomernya juga memilih untuk memasang crossbar Langsung aja kita ngelihat pas pemasangannya Dan nanti kita lihat ketika crossbarnya sudah dipasang di mobil CR-V Nah, sahabat foto ini dipasang roof rail-nya dan sudah dipasang juga crossbarnya Nah, putrinya cipokan tadi, kalau yang kita pasang ini adalah crossbar khusus untuk CR-V Putrinya cipokan tadi ya, kenapa keunggulan si crossbar khusus ini adalah Dia lebih menyatu dengan bodinya Karena ketika dipasangkan ini, dia sudah mengikuti baut-baut yang ada di bagian roof rail-nya Dan pastinya dia akan menempel lebih sempurna juga, lebih kencang juga Ini langsung kita buktiin aja ya Kalau mesti kita goyang-goyangkan crossbar-nya Ini roof rail-nya gak bakal copot dan bagian bodi mobilnya yang bergerak Langsung aja ya, kita coba goyangin Tuh Crossbar-nya sudah menempel dengan sempurna roof rail-nya juga Jadi dia gak akan mudah copot Dan kalian gak perlu khawatir apakah ini bisa bikin gores-gores di bagian roof rail-nya Karena sudah ada dudukan karet-nya juga Dan juga kalau misalnya nih, customer-nya nanti in case mau pasang roof box Ini langsung aja bisa dipasangin di bagian atasnya karena sudah ada crossbar-nya Jadi nanti bracket roof box-nya akan menggigit ke bagian si crossbar Yang sudah ditempel di bagian atas Honda All New CR-V ini Dan bisa dilihat ya sahabat-sahabat ketika belum ada roof box-nya juga Tampil mobilnya jadi lebih ganteng dan juga lebih sporty ketika sudah dipasangin si crossbar dan juga roof rail dari Outta Project Nah itu dia sahabat-sahabat-sahabat gerebek Outta Project Garage hari ini Ya bener banget lagi mau mudik Banyak banget yang datang kesini untuk pasang aksesoris buat perjalanan mudik ataupun road trip Makanya kalau kalian kalau misalnya gak mau kehabisan langsung main ke Outta Project Garage Lokasinya di Roof House Desker Blok I8, Cengkareng, Jakarta Barat Ataupun kalau misalnya kalian gak bisa kesini, tenang aja Karena kita juga punya layanan Outta Project Garage Nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris di Outta Project Dan juga jangan lupa cek e-commerce kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Glebli Jangan lupa follow social media kita di Instagram juga ada TikTok At Outta Project dan juga jangan lupa nih subscribe YouTube channelnya Outta Project Segitu aja video kali ini and see you in the next video Outta Project bikin mobil auto keren Bye 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 Sub indo by broth3rmax